Assalamualaikum Wr Wb Apa kabar semua teman-teman viewers yang ada di Indonesia dan juga di Malaysia Saya harapkan di tengah wabah COVID-19 ini Kita semua bisa melewatinya dengan penuh suka cita Stay at home, jangan kemana-mana Stay clean dan stay healthy pastinya ya Di episode kali ini, di episode Rasa-Rasa Borneo Karantin Series Kalau misalnya Karoki ini minggu lalu di episode sebelumnya Sudah memasak brokoli bindi belacan yang menang nyaman Nah kali ini saya pun tak nak kalah juga Mau coba juga sesuatu yang simple ya Kita bisa masak di rumah Kali ini saya akan memasak bihun kari ayam Nah jadi bihun kari ayam ini adalah salah satu menu favorit yang ada di Medan nih teman-teman Jadi bihun ini bisa diganti dengan itik ataupun dengan kambing Kali ini saya akan polangnya dengan ayam Bagaimana cara buatnya? Mari kita selesikan Nah untuk bahan-bahannya untuk kari bihun ayam Di sini saya ada ayam Ayam satu ekor ya Saya potong 12 bagian Jadi jangan terlalu besar-besar ya teman-teman Kemudian untuk bahan asas utamanya juga Yaitu bihun Nah ini yang penting nih bihunnya Bisa menggunakan bihun ataupun dengan yang kecil lagi ya Ini saya menggunakan bihun direndam dulu dengan air mendidih Jadi biar supaya dia layu Kemudian di sini ada kentang juga teman-teman Selanjutnya untuk bumbu-bumbu dan rempah-rempahnya Ada cabai merah Kemudian ada bawang merah Bawang putih Buah keras atau kemiri Ini jahe dan juga halia atau jahe dan juga kunyit ya Ini yang kita blender Dan untuk bumbu rempah-rempah lainnya Di sini nah ini kalau yang namanya kari Pasti tidak terlepas yang namanya dalem kari Ada dalem kari Kemudian ada satu batang serai Nah ini bumbu kari dan juga cengkeh Kemudian ini bunga lawang ya Ini kayu manis dan juga buah pelaga Oke Selanjutnya Di sini ada dua santan Yang pertama santan cair Kemudian yang ini santan ketal Sekarang kita akan blender bumbunya teman-teman Ini saya masukkan dulu Cabai merah Buah keras Dan juga yang lainnya yang kita blender dulu Sampai dia halus Masukkan sedikit air Oke Nah ini sudah halus Jangan di sini dulu ya Nah ini kita untuk menumis bumbu halusnya tadi Kita masukkan dulu minyaknya Sekitar Tiga sampai empat sudu makan Ini sudah panas minyaknya Kita tuangkan bumbunya dulu Kita tumis sampai naik bau dan sampai dia bubunya kering ya Selanjutnya kita tambahkan serai Ini Kayu manis Tunggah lawang Buah pelaga Dan ini cengke dan juga serbu karinya ya Selanjutnya kita tambahkan daun karinya Kita tumis sampai daun karinya sedikit layu ya Sudah Rasa nih aroma wanginya Dan daun karinya juga sudah akhir layu Sekarang kita akan masukkan ayamnya Ini ayamnya sebelumnya sudah saya marinasi dengan garam dan juga jeruk limau ya Tambahkan kentangnya ya Ini kentangnya dipotong seperti ini Jangan terlalu besar Jadi nanti dia gampang lembutnya Kalau sudah tercampur rasa seperti ini Kita akan tambahkan dengan santan cair Tambahkan santan cair ya Kita masak dulu sampai kentangnya lembut dan juga ayamnya lembut Nah ini kalau sudah kentangnya sudah mulai lembut Dan ayamnya juga sudah mulai matang ya Kita akan menambahkan santan kentalnya nih teman-teman Tambahkan santan kentangnya dia supaya lebih reach lagi lebih lemak lagi ya Selanjutnya kita akan menambahkan gula dan garam ya Karena jangan terlalu banyak kita cek dulu kalau sudah Karena tadi kan ayamnya sudah dimarinasi ya dengan garam dan juga jeruk limau Nah kalau sudah dimasukkan santan kental jangan Jangan ditinggal ya harus tetap diaduk Aku nanti santannya pecah ya Ini kita aduk lahan Nah ini karinya sudah masak Sekarang kita akan siap untuk menyajikannya Pertama untuk penyajiannya Kita letakkan dulu nih bihune yang sudah kita rendam dengan air mendidih tadi ya Kita akan tuangkan Kuah karinya dan juga isian ayamnya ya teman-teman Kuah karinya Seperti ini Jadi tambahkan sedikit kuahnya Oke Sejujurnya kita akan bisa Memberi taburan daun bawang Dirisan daun bawang Ini bawang goreng Nah yang ini adalah Bumbu, sorry Ini adalah cabai gilingnya Ini cabai cili padi atau cabai rawit Yang sudah saya rebus sebelumnya Dan saya giling kasar ya Alright guys, sudah selesai Bihun kari ayamnya Gampang ya Jadi viewers-viewers yang ada di Indonesia dan juga Malaysia Mesti coba ini resepnya Di masak aran ini kita Jadi teman-teman di rumah Stay healthy, stay at home Jangan kemana-mana Kita akan ketemu lagi Di episode selanjutnya Saya Amisogiano Signing off Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax